Intro Di segmen sebelumnya kita mendengarkan dua pernyataan berbeda Kalau dari pihak Kim menyebutnya tidak ada upaya untuk menjegal Tidak ada upaya untuk sekitar kita kosong Tapi PDP menyebutnya seperti ada indikasi kesana sih Kalau dari pengamat seperti apa? Ada Profiwi untuk menanggapinya Melihatnya seperti apa? Emang ada upaya kesana? Atau sebenarnya apa sih dari Profiwi mungkin? Ada analisa? Ini dari perspektif demokrasi ya Jadi kita melihat memang Dalam koalisi besar yang diharapkan ya Oleh Kim di nasional itu Ternyata ada prasarat untuk diturunkan sampai ke provinsi Bahkan kabupaten dan kota Nah ketika ada prasarat seperti itu Tentu gitu ya Tidak ada yang salah Memang UU ini harus koalisi besar Supaya apa? Supaya akselerasi pembangunannya cepat dan sebagainya Fine gitu ya Tapi ternyata dampaknya itu memberikan Katakan dampaknya itu tidak positif Ketika koalisi besar dibuka sedemikian rupa Yang tertarik iman partai politik ini kan Kadang-kadang up and down gitu ya Fluktuasi Kadang kuat, kadang tidak kuat Pas tidak kuat ya sudah Akhirnya nimbrung semua ke Kim Nah ini yang terjadi pada khususnya di Pilkada Jakarta Ketika itu dibuka besar gitu Lari berbonong-bonong ke Kim Sehingga terjadi plus lah Yang tersisa tidak ada ini Padahal calon masih banyak gitu kan Loh calonnya siapa yang ini? Padahal calon perseorangan sudah tutup Calon masih banyak jadi Mereka yang potensial justru tidak bisa Masuk langgang begitu ya Prof Yang dari perspektif demokrasi mestinya gitu Lagi-lagi kita bukan nyalain Kim Tapi adalah bagaimana partai-partai Berupaya sedemikian rupa Bisa mengusung Sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna Nah kalau dibuka pilkadanya langsung Katanya rakyat bisa memilih gitu Ternyata yang dibilih cuma satu Apalagi dipasangkan dengan kotak kosong Tidak ada nyawanya loh ini Itu menang pun kalah pun Itu tidak berharga setelahnya Jadi tidak mulia Ketika menang tidak mulia Kalah pun juga tidak mulia Karena ngapain saya itu Melawan kotak kosong Jadi kalau saya mencalonkan diri Lalu oke semangat saya Begitu tidak ada panunya Timpalanya Tidak ada rivalnya Saya cuma dikasihkan kotak kosong Wah ini menesta apa betul saya itu Untuk apa? Jadi istilahnya itu Tidak satria kita ini Berkompetisi dengan cara-cara yang sangat tidak satria Apa sebenarnya tujuan Atau ada kekhawatiran apa sih Sehingga nampaknya Ingin semakin besar Sehingga tidak ada lawannya Begitu Khususnya di Bilkanda Jakarta Apakah memang karena Sosok Anis yang mempunyai elektabilitas yang Moncer atau bagaimana? Kalau menurut saya itu asumsi Asumsi Oh Anis ternyata tinggi gitu Ya mungkin karena dia populer dan sebagainya Ini survei ini penyakitnya selalu popularitas aja Elektabilitas aja Kualitasnya lupa dia Coba disurvey kualitasnya Oke enggak kualitas-kualitasnya itu Nah kalaupun Anis ada on the top seperti itu Mestinya gitu ya Kasih aja peluang Apa menang dia Buktinya untuk Pilpres juga kalah kan gitu Jadi berikan peluang Demokrasi itu tidak memberikan istilahnya Peluang kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan Maka disitu fairnessnya gitu ya Warga negara yang memiliki kualifikasi, kualitas tertentu Silahkan untuk berkompetisi Nah itu kemewahan demokrasi Jadi kalau kemewahan demokrasi ternyata tidak di jembatani oleh partai politik Ini partainya yang salah menurut saya Oke Bang Zaki Apakah memang ini karena ada bentuk ketakutan dari Kim bahwa elektabilitas Anis terlalu tinggi Sehingga sulit di kalahkan Sehingga ada skenario seperti itu Atau memang seperti apa dari Kim? Ah enggak lah Kita ingat betul ya Pilkada 2017 Mas Ahaye waktu itu turun gelanggang dengan elektabilitas Istilahnya itu baru 5 besar, 6 besar ya Di bawah 10% Kan begitu Tetapi dalam 3-4 bulan di Desember kita masih ingat Survei Libang Kompas Mas Ahaye itu 36% Ahok itu 33% Dan Anis jauh di bawahnya Lalu kita tahulah di Januari ada apa Kan begitu ya Enggak perlu kita bahas lebih lanjut Lalu ternyata Di bulan Februari kan berubah itu petanya Lalu kemudian di bulan April ya Itu kan dulu tapi Kita bicara sekarang Bukan Poinnya apa? Survei tinggi Bukan yang minat Jadi bukan berarti ada ketakutan ini Enggak Kalau menurut kami ini juga yang menjadi masalah Kalau merasa surveinya tinggi lalu terlalu percaya diri Kan bahaya juga Kan begitu kira-kira Kalau kami hanya begini aja yang melihat Survei tetap jadi salah satu patokan Karena ini metode yang sangat terukur Tetapi lagi-lagi loh Di penelitian itu kan ada namanya mixed method Bukan hanya kuantitatif Tetapi juga ada metode kualitatif Dan ingat ini adalah proses politik Proses politik itu berarti apa? Demokrasi Itu bukan taken for granted Demokrasi seperti siapa yang oleh ketakutan Kamu Mas Ahaye Itu sesuatu yang harus diperjuangkan Ya saat kok kita merasa kita sebagai calon yang bagus Atau kami sebagai partai Yang punya niatan baik gitu Kami ingin mencari calon yang bagus Ya kita komunikasi Kita koordinasi Kita selalu menyesuaikan Itu namanya demokrasi Demokrasi gak bisa hanya Saya maunya ini Anda ikut Anda punya kursi berapa? Kan begitu Kita mau menuju dua-dua Kan gak boleh juga Nah inilah kami dalam kuasa komunikasi ini Kami hanya ingin menekankan Kami akan terus berjuang untuk demokrasi Demokrat ingin menghadirkan calon terbaik Kalau katakan Kamu maaf nih Komunikasi awal kami kan dengan Golkar Dengan Gerindra Lalu kemudian ada dengan tanam PSI Kalau kemudian misalnya katakanlah Ini katakanlah ya Ada PKS, ada PKB, ada Nasdem Misalnya kita mengusung Mengeridon Kamil nih Misalnya gitu kan Kan kadernya Golkar Lalu kemudian Golkar dengan Misalnya gender sepakat Lalu ini keliling-keliling Kepate-partai lain Ayo ada yang mau dukung gak? Boleh gak? Ya boleh kok Tetapi mesti diingat Tim ini tidak pernah ada upaya Menjadikan kota kosong dimanapun Kami misalnya nih Kita garis bawah itu ya Kami misalnya di Kaltim beda Dengan teman-teman Gerindra misalnya Dengan Golkar Kemudian misalnya disulut Kami dengan Golkar Tapi misalnya dengan Gerindra Masih belum tahu Jadi bukan ada skenario Di setiap daerah kita Ingin kok bisa kota kosong Enggak Tetapi karakteristik setiap daerah Berbeda-beda Tergantung Kita udah punya jago Lima tahun Kursi kita banyak Ayo dong maju Tapi kita sadar diri Kita kayaknya belum bisa nih Kan begitu Harus berpartner pastinya Harus berpartner Harus mendukung yang lain Kita dengarkan dari sisi PDI Perjuangan Bang Andreas Kalau mungkin boleh juga Ditanggapi pernyataan dari Prof. Siti Kemudian juga Mas Zaki Dan juga mungkin Kalaupun nanti Kita gak tahu ya Apakah komunikasinya PDIP ini sudah cukup Firm dengan partai politik Yang belum mengambil keputusan Tapi kalau ternyata Semua merapat ke Kim Plus Hanya PDIP sendiri Gak ada partnernya Kan juga gak bisa Majuin siapa-siapa Bang Nanti akan merapat juga Atau gimana nih keputusannya Komunikasi yang berjalan selama ini Ada yang di depan publik Ada yang di belakang layar Nanti kalau sudah ada kesepakatan Baru diumumkan Jadi proses ini masih berjalan terus Termasuk kalau kita komunikasi juga Teman-teman dengan teman-teman demokrat Di provinsi-provinsi yang lain Jadi pilkada ini Seluruh Indonesia pertama Cuma media memang Hanya memperhatikan Soal pilkada di seluruh Indonesia Yang terjadi di Jakarta Ini kan juga Apa ya Tapi fenomena yang terjadi Di Jakarta ini Memang Apa ya Cenderung mengarah Mengarah ke sana gitu Nah PDI Perjualan Kita berusaha Supaya Jangan sampai itu terjadi Jangan sampai itu terjadi Karena seperti yang tadi Saya katakan tadi Ya bagaimanapun Pilkada Pemilihan umum itu Kita menyajikan Kontestasi antara calon Dan calon itu adalah Calon manusia dan manusia gitu Dan tentu Memperhatikan berbagai aspek Ya aspeknya terpilihannya Terus kemudian aspek Ya kapasitasnya Di PDI Perjualan Kita juga melihat aspek Kerekatan ideologisnya Nah jadi Banyak aspek yang disitu Yang kita perhatikan Juga Tentu harus berbicara Dengan teman-teman yang lain gitu Teman-teman partai yang lain gitu Nah ini proses ini Masih berjalan terus Jadi ya masih ada waktu juga Kalau sehari ini Tanggal 6-15 Agustus Kita masih punya waktu Dua minggu Kurang sedikit gitu Dari Menuju pada Hari Pendaftaran nanti gitu Jadi Ya Kita jalan terus Kita jalan terus untuk Berusaha yang terbaik Untuk kepentingan Pilkara DKI DKIJ Sekarangnya Di Rekusi Jakarta Dan juga untuk Masyarakat Kota Jakarta ini gitu Baik Bang Arres Kita akan tunggu nanti Dua minggu ke depan Benar-benar Selebih cepat dari itu ya Kita nanti akan Perbincangan lagi Kalau pasti Ada keputusan Dari PDIP Terima kasih Bang Arres Terima kasih Terima kasih Bang Zaki Saya ingin tutup Bila sebuah pantun Boleh minta cakapnya ya Boleh Pergi ke kantin Sama berondong Hati membatin Lihat doi di pepet Si gondrong Semua prihatin Sama skenario kota kosong Saya lebih prihatin Dompet saya yang kosong Ya udahlah Kita ajak pemirsa Untuk jenis dulu senang Nanti kita akan hadirkan Kabar pilihan menarik Klainnya Sesaat lagi tetap bersama kami Yang sabar ya Tidak Katakan Jangan lupa Masih Tidak Jangan lupa